Apakah sahabat ruang dokter sering mendengar pernyataan berikut ini? Hanya orang tua yang bahagialah yang bisa membesarkan anak-anak yang bahagia. Menjadi orang tua bukan hanya masuk ke dalam 10 pekerjaan yang rentan terhadap stres, banyaknya pelatihan yang kita ikuti sebagai orang tua tidak serta-merta membuat kita akan berhasil yang akan mengkritik kita, bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya anak kita, bukan hanya lingkungan terdekat kita. Itu semua biasanya membuat orang tua menjadi... Halo, selamat pagi sahabat ruang dokter. Kembali lagi bersama saya Aisyah Yuhani Danur, psikolog dari Ruang Dokter. Hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang bahagia. Apakah sahabat ruang dokter sering mendengar pernyataan berikut ini? Hanya orang tua yang bahagialah yang bisa membesarkan anak-anak yang bahagia. Atau pernyataan, hanya orang tua yang bahagialah yang bisa melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apakah sahabat ruang dokter setuju dengan pernyataan tersebut? Banyak orang biasanya mengatakan setuju bahwa rasa bahagia orang tua lah yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, barulah orang tua bisa mengada sepenuhnya menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Masalahnya, ada sebuah survei yang dilakukan oleh seseorang dan dia menyebutkan bahwa dari 10 profesi yang rentan terhadap stres, menjadi orang tua atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengasuhan anak itu masuk ke dalam 10 pekerjaan yang rentan terhadap stres tersebut. Bahkan, bukan hanya itu. Menjadi orang tua bukan hanya masuk ke dalam 10 pekerjaan yang rentan terhadap stres, tapi malah menduduki posisi pertama dari 10 pekerjaan yang rentan terhadap stres. Bayangkan, kita perlu menjadi orang tua yang bahagia, tapi kita ada di profesi yang rentan terhadap stres. Bagaimana itu mungkin terjadi? Apalagi, kita tahu bahwa menjadi orang tua adalah satu-satunya pekerjaan yang baru kita ketahui kebenarannya dengan melakukannya secara langsung. Itulah uniknya pekerjaan kita sebagai orang tua. Ketika profesi-profesi lain bisa dipelajari dengan membaca banyak buku, ketika profesi lain bisa dipelajari dengan mengikuti banyak pelatihan, ternyata profesi sebagai orang tua tidak sesederhana itu. Banyaknya ilmu pengasuhan yang kita ketahui, banyaknya pelatihan yang kita ikuti sebagai orang tua, tidak serta-merta membuat kita akan berhasil menjalani profesi ini. Karena sangat mungkin apa yang dipelajari, apa yang sudah terbukti secara keilmuan, itu tidak mudah kita aplikasikan, karena keunikan anak kita dan keunikan diri kita sendiri. Jadi, menjadi orang tua uniknya adalah ini adalah profesi yang kita baru ketahui kebenarannya dengan melakukannya secara langsung. Bayangkan ketika seperti itu, berarti sangat mungkin kita akhirnya melakukannya dengan trial dan error. Trial dan error yang bisa jadi memang sudah kita pagari dengan keilmuan yang sudah kita pelajari sebagai orang tua. Tapi, peluang salahnya tetap banyak. Uniknya lagi, relasi keluarga di Indonesia, ketika kita sebagai orang tua melakukan kesalahan terhadap anak kita, yang akan mengkritik kita, bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya anak kita, bukan hanya lingkungan terdekat kita, tapi keluarga besar kita pun sangat mungkin ikut memberikan kritik terhadap pengasuhan yang kita lakukan. Ketika itu yang mengkritik adalah orang tua kita sendiri, mungkin kita masih punya peluang untuk memberikan penjelasan pada orang tua kita. Tapi, ketika yang mengkritik kita adalah mertua kita, guru sekolah kita, psikolog yang juga ikut berperan terhadap perkembangan anak kita, itu biasanya akan lebih sulit untuk kita mendiskusikan tentang apa alasan kita melakukan sebuah teknik pengasuhan tertentu. Itu semua biasanya membuat orang tua menjadi sulit untuk merasa bahagia ketika menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, kita tahu bahwa membesarkan anak adalah sebuah proses yang hasilnya tidak bisa kita ketahui langsung saat ini. Bukan sebuah proses yang instan. Sehingga, apa yang kita lakukan sekarang sangat mungkin baru kita lihat efeknya beberapa tahun yang akan datang. Itu bisa jadi membuat kita pun merasa lelah, merasa frustrasi, karena sudah melakukan segala hal yang terbaik yang kita bisa dan kita ketahui sebagai orang tua, tapi kok belum ada juga perubahan perilaku dari anak kita. Oleh karena itu, menjadi bahagia sebagai orang tua menjadi hal yang akan menantang. Tapi, ini hanya akan menantang ketika kita tidak tahu ilmunya. Ketika kita tahu ilmunya untuk menjadi bahagia sebagai orang tua, semoga kita bisa lebih cepat untuk menjadi bahagia, dan akhirnya lebih mampu pula untuk cepat memberikan yang terbaik yang kita bisa sebagai orang tua, dan membesarkan anak-anak yang juga bahagia. Ilmunya yang seperti apa? Mari kita bahas bersama di dalam video ini. Yang pertama, kita perlu untuk melekatkan, mensyaratkan bahagia bukan pada sesuatu yang ada di luar diri kita, tapi kita mensyaratkan bahagianya kita pada sesuatu yang ada di dalam kendali kita sendiri. Kita tahu bahwa banyak hal di dalam pengasuhan kita yang tidak ada di dalam kendali kita, maupun tidak ada di dalam pengaruh kita. Perubahan anak kita, pernyataan lingkungan terhadap kita, penilaian orang lain terhadap kita, itu adalah sesuatu yang ada di luar kendali kita. Sehingga kalau kita masih mensyaratkan saya akan bahagia hanya ketika anak saya baik, saya hanya akan bahagia ketika orang lain mengatakan saya sudah menjadi orang tua yang baik, saya akan merasa bahagia ketika orang lain mengatakan betul kok yang kamu lakukan. Ketika kita mensyaratkan bahagianya kita pada perilaku anak yang terus baik, nurut, tidak pernah bikin masalah, berarti kita masih mensyaratkan bahagianya kita pada sesuatu yang ada di luar kendali kita. Konsep bahagia yang perlu kita kuasai sebagai orang tua adalah konsep meskipun, bukan konsep karena. Saya bahagia bukan karena sesuatu, tapi meskipun sesuatu, saya bahagia. Kebayang nggak bedanya? Meskipun anak masih bermasalah, saya tetap bahagia. Meskipun orang lain masih banyak mengkritik saya, saya bahagia. Meskipun saya saat ini belum berhasil memperbaiki perilaku anak saya, saya tetap bahagia. Konsep meskipun ini yang perlu kita pegang, sehingga kita akan menjalani semua proses roller coaster sebagai orang tua dalam state emosi bahagia. Bukan menjalannya dengan penuh stres dan baru akan bahagia ketika tujuan yang kita inginkan tercapai. Lebih baik kita menjalani proses yang seperti roller coaster ini dengan bahagia daripada menjalannya dengan stres dan berharap bahagia di ujung sana yang belum tentu bahkan akan terjadi ketika kita masih mensyaratkan bahagianya kita dari kondisi di luar kita. Sesuatu yang ada di dalam kendali kita itu hanyalah pikiran kita, emosi kita, dan perkataan kita. Jadi, sering-seringlah melakukan self-talk yang positif juga pada diri sendiri bahwa meskipun apapun yang saya hadapi sekarang, saya akan tetap bahagia sebagai orang tua. Saya mengatakannya sebagai orang tua yang bisa menikmati perjalanan perannya sebagai orang tua. Biar bisa menikmati perjalanan perannya, berarti dia perlu tahu dulu siapa dirinya, siapa anaknya, siapa orang-orang yang bisa dia jadikan partner dalam perjalanan ini. Dengan mengenali masing-masing tersebut, maka dia akan tahu hambatan-hambatan apa yang mungkin dia hadapi dan kekuatan-kekuatan apa yang dia punya untuk bisa mengatasi semua tantangan pengasuhan yang akan dihadapi. Jadi, sahabat ruang dokter, sudahkah Anda mengenal siapa diri Anda? Bisa Anda cek dengan ketika ada orang yang bertanya pada diri Anda, kamu itu siapa sih sebenarnya? Apa yang akan sahabat ruang dokter jawab? Apakah sahabat ruang dokter akan bisa menjelaskan dengan sangat tegas, saya adalah A yang punya visi B, yang punya kekuatan C, sehingga saya bisa mengatasi kelemahan saya dengan cara ini. Kalau sahabat ruang dokter sudah bisa mengatakan itu ketika ada orang yang bertanya siapa Anda, maka Anda bisa dikatakan sudah mengenal diri Anda. Tapi, kalau ada yang menanyakan itu pada diri Anda, dan Anda masih bingung, siapa ya, saya orang tuanya anak ini, saya, ya saya. Ya, ketika Anda masih bingung dengan pertanyaan tersebut, berarti itu adalah jadi indikator Anda belum cukup kenal dengan diri Anda. Jadi, mari kita selami siapa diri kita sebagai pribadi, sehingga kita akan lebih kenal siapa diri kita sebagai orang tua. Temukan bukan hanya kelemahan diri Anda, tapi juga kekuatan-kekuatan yang Anda punya. Yang kedua, cirinya tadi adalah kenal siapa anaknya. Jadi, sama juga seperti tadi, ketika ada orang yang bertanya siapa sih anak Anda, apakah Anda bisa menjawab dengan lengkap, bukan hanya sekedar atribut-atribut yang menempel di diri anak Anda. Misalnya, hanya menjelaskan, anak saya namanya A, dia itu sekolah di B, dia saat ini kelas C. Itu adalah hanya menjelaskan atribut-atribut yang menempel pada anak kita. Tapi, bisakah kita menjelaskan kelebihan dan kelemahan anak kita, keunikan anak kita seperti apa, challenging-nya menghadapi anak kita apa, dan strategi apa yang kita punya untuk menghadapinya. Kalau itu semua sudah bisa kita jelaskan, berarti kita sudah kenal dengan anak kita. Yang ketiga, kita juga perlu kenal dengan support system kita. Perlu satu kampung untuk membesarkan seorang anak. It takes a village to raise a child. Berarti, kita pun perlu tahu siapa support-support system yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pasangan kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan nenek dan kakek dari anak kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan keluarga besar kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sekolah anak kita. Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman anak kita. Itu juga adalah hal penting yang perlu kita ketahui, sehingga kita bisa lebih mudah untuk merasa bahagia, karena meskipun konsep bahagia kita adalah meskipun apapun yang kita hadapi saya bahagia tapi kita pun tetap meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hambatan dan tantangan yang akan kita hadapi karena kita sudah kenal diri kita, kita sudah kenal anak kita dan kita sudah kenal dengan support sistem kita sekian dulu sahabat ruang dokter, terima kasih atas perhatiannya, saya pamit, terima kasih selamat menikmati